Yo guys, balik lagi sama gue Noob Deli di game EAFC Mobile lagi guys ya Jadi hari ini kita bakal main game EAFC Mobile lagi ya guys ya Dan disini gue udah ganti beberapa pemain sih sebenernya Karena kemarin gue buat videonya agak-agak kurang Optimal ya, jadi kemarin sekalian gue ganti-ganti beberapa pemain sih guys Jadi ya, nah untuk pemain yang gue ganti itu ada di sektor RB ya Frimpong gue ganti sama Jesus Nafas, kenapa? Karena untuk pace-nya, ini kan gue udah naikin level 5 ya Gue beli yang dasar dulu karena gue pengen tau dia bagus atau enggak Jadi untuk pace-nya sebenernya gak terlalu jauh sama si Frimpong Iya beda 8 kalau gue gak salah inget Tapi plusnya adalah skill move-nya si Jesus Nafas ini bintang 4 guys Jadi lumayan bagus banget ya Untuk nyerang Terus untuk bagian CB-nya, si Kim gue ganti dan gue duetin saliba sama si Virgil Kenapa gue ngambil saliba sebenernya simpel karena pace-nya gede banget coy 9-2 ya Terus bertahan sama fisiknya juga mantep banget Dan menurut gue harganya juga masuk akal banget ya Cuman 30-an juta Jadi menurut gue masuk akal banget kalau saliba kalian pakai untuk nemenin si Virgil sih Nah untuk video kali ini kita bakal lebih fokus ke saliba ya Jadi mungkin gue bakal main di unrank Biar gue bisa nge-review si saliba ini coy Karena kalau gue main di rank mau gak mau gue harus nyerang Kalau di unrank ya gak apa-apa lah musuhnya kita kasih nyerang-nyerang biar bisa nge-review si saliba coy Karena untuk nge-review lini bertahan tuh agak ribet gitu Nah ya jadi tim gue kayak gini Nanti Ronaldo kemungkinan bakal gue ganti sama Halan ya Karena ya gue udah pake Ronaldo dan gue udah tau rasanya Jadi kemungkinan bakal gue ganti sama si Halan coy Karena gue lebih cocok gameplaynya sama Halan sih sebenernya Jadi gue bakal ngambil Halan aja Plus juga gue butuh tingginya si Halan sebenernya Karena Ronaldo bagus tapi tingginya itu kurang sih menurut gue ya Jadi ya gue bakal ngambil si Halan sih Oke coy Jadi kita bakal langsung masuk aja ya ke matchnya kita bakal bahas si saliba Oh iya untuk kalian yang masih ragu beli saliba ya Karena ada trade baru nanti Coba ya trade itu sangat membantu kalian untuk gameplaynya ya Tapi ada beberapa trade yang memang menurut gue bagus banget Kayak second win Itu yang ada di Mataus itu bagus banget trade ya Ada juga trade yang AI Kayak AI itu kayak gini contohnya Kayak penyundur kuat Itu kan bukan trade aktif ya Itu trade pasif Dan menurut gue ya Kalau cuma trade pasif sih gak masalah ya Karena saliba menurut gue gameplaynya still the best banget coy Gitu Ini untuk startnya ya Ini tradenya Ini harganya Jadi harganya 30 jutaan Mantep banget sih untuk kalian beli ya Untuk si William saliba ini Jadi ya kita bakal langsung masuk aja ke matchnya guys Let's go Oke kita bakal masuk ke matchnya guys Disini kita bakal fokusin ke saliba ya Jadi kita bakal berusaha untuk biar diserang dulu sama musuhnya Dan kita sebenernya sih disini jangan ngeliat gameplay penyerang gue Karena gue bakal kasih-kasih bola mungkin biar kita diserang ya Karena gue pengen banget ngeliat si saliba tuh bagus gak untuk bola bawahnya Kalau bola atas saliba gak usah ditanya ya guys ya Tapi untuk bola bawahnya pertanyaan Tapi agresinya bagus sih Oke Jesus nafas ya sekalian kita cobain aja Ke Rodri Kandaik Modric Theo Oke kita balikin ke saliba lagi Ke Jesus Oke ini Nice Salah Oke kerbut Yaelah dapet bola lagi Oke kita buang aja lah ya Oke Biar serangan balik dulu Oke Rashford Modric Kane Itu siapa? Skulls Kane Oke Van Dyck maju Oh saliba lebih ke belakang ya Oke nice Van Dyck Dikover Van Dyck Dikover saliba Jadi salibanya lebih ke belakang ya Van Dyck yang lebih ke depan Oke ko guys Itu posisi yang bagus banget untuk seorang CB ya Eh combo yang bagus banget untuk seorang CB Satu maju satu di belakang Oke saliba Nice langsung begal Oke lumayan lumayan Aduh ngelek lagi Oke nice Van Dyck Aduh ngelek 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 Oke nice Oke Rodri nice Masih Rodri Ini Kita ke CR Ngelek sekali The Bruin Kita oper ke Jesus Jesus nafas lumayan larinya Tapi ya lebih kenceng si ini sih Lebih kenceng si siapa namanya Ya Si Frimpong Frimpong tuh larinya mantep banget Oke Rodri Tuh liat ya Si saliba Dia langsung ke belakang coy Nah ini Tuh Dia langsung dipotong sama Van Dyck Dia bagus banget sih menurut gue untuk posisioningnya ya Van Dyck ke depan Saliba dia nunggu di belakang Takutnya Van Dycknya lewat Jadi lu masih ada satu lagi Back CB yang Ada di zona defense guys Tapi kalau Dua-duanya maju Suram banget Oke Rodri direbut Langsung aja Gue pengen liat Nah Tuh ya Markingnya juga bagus berarti Ciri-ciri CB yang bagus marking itu guys Adalah Dia Bisa motong Umpan Pendek Atau intercept Itu Dengan posisi AI nya dia Jadi emang posisi Apanya ya Posisi Tanpa Kursornya gitu loh Jadi tanpa kita gerakin Dia memang sudah cenderung menutup Untuk jalan umpan Itu bagus berarti posisioningnya Jadi worth it banget saliba sih Tuh markingnya bagus Positioningnya oke Gak terlalu nafsu juga ya Walaupun agresinya gede banget Tapi gak nafsu banget Kayak Vidic Vidic kan parah banget Oke salah Kita cobain ke Ronaldo Gak bisa Oke Walter Mana si Walker Menurut gue selain Vidic Eh Vidic Vandex Siapa lagi yang cocok Kim Wah tuh ya Gila Memang Udah natural banget Dia langsung Intercept-intercept Kayak gitu coy Oke nice banget salah Ngelewatin dua pemain Tapi Ronaldonya Gak ada di tengah coy Itu kalo halan sih Goal gitu Jadi kalo menurut gue Selain Vandex Itu Kim juga bagus Sama Delitz juga bagus sih Untuk Ngecombo bareng si saliba guys Kalo kalian pengen Pake Mereka bertiga tuh ya Di antara itu Oke Saliba Tuh langsung bisa nutup ya Jarginho Bisa ditutup sama saliba Nice Gokil kan Mantep loh Mantep mantep Gameplaynya sih Bagus banget Aduh Walker Nice Ini padahal Musuhnya gue kasih nyerang ya Maksudnya Yang gue rebut Gimana-gimana banget Tapi memang gue kasih Gue kasih mereka nyerang Tapi sampe sekarang Belum ada Shoot on target ya Woh Gila tuh liat ya Bicycle Ini dia Bicycle Defense Mantep loh Si saliba Gue gak menyangka Gameplaynya bakal sebagus ini sih Gue sangka kayak Kartu UCLnya kemarin Kartu UCL kemarin Menurut gue biasa aja ya Bagus tapi biasa banget Kayak saliba tuh ya Gila agresi mantep banget Simpulannya worth it sih guys Kalian beli saliba Oke 0-0 Gak ada Shot on go juga Dari musuh ya Segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Back down